Nah ini fitur menarik yang ada di Dynamic Island punya Grace Mobile, kita bisa mengatur volume dari sini aja, kita tinggal digeser-geser aja ya, dengan mode gesture seperti ini. Ini keren banget, jadi kita tanpa menggunakan tombol fisik teman-teman untuk mengganti volumenya. Kemudian kalau misalkan kita coba landscape ya seperti ini, ini menarik sih di setiap device itu beda-beda ya, kalau misalkan kita landscape seperti ini dia akan ngikut di tengah. Nah untuk di Poco XNF sih disini untuk animasi musiknya dia gerak-gerak seperti ini teman-teman, ini keren banget ya. Dan nanti saya akan coba kasih tips bagaimana supaya tidak ada notifikasi double ya untuk di Dynamic Island yang ini. Jadi rekomendasi Dynamic Island dari saya itu ada 2, Dynamic Island dari Grace Mobile dan juga Dynamic Spot. Yuk bahas teman-teman ya, disini saya akan bahas luntas terkait 2 rekomendasi Dynamic Island ini. Di video kali ini saya akan memberikan 2 rekomendasi untuk Dynamic Island yang paling worth it teman-teman ya. Nah disini setelah saya coba 2 Dynamic Island ini ya, disini saya sebutkan aja ada Dynamic Island yang dari Dynamic Spot dan juga ada Dynamic Island yang dari Grace Mobile. Nah 2 aplikasi ini yang menurut saya paling recommended teman-teman ya, dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena fitur-fiturnya sudah mendekati dan hampir mirip banget dengan aslinya. Ini untuk device Android ya. Nah disini saya ada 3 smartphone yang kanan ini Poco X3 Pro yang tengah Poco X3 NFC dan yang paling kiri ini Redmi Note 11. Nah untuk di Poco X3 Pro disini saya pasang Dynamic Spot teman-teman. Dan untuk di Poco X3 NFC saya pasang Dynamic Island yang dari Grace Mobile sama yang juga di Redmi Note 11 itu yang dari Grace Mobile. Nah disini saya mau memberikan sedikit perbandingan ya, jadi teman-teman bisa pilih sesuai keinginan atau sesuai ya menurut teman-teman terbaik yang lebih baik yang mana gitu kan dari 2 ini. Nah disini kalau misalkan teman-teman lihat ya ini saya sudah putar musik ya teman-teman ya. Saya sudah putar musik di semuanya nih ya biar kelihatan aja dan cuman disini saya non-aktifin aja untuk suaranya biar nggak kena copyright teman-teman. Nah kita coba lihat dulu disini yang pertama kalau misalkan kita coba lihat notifikasi ya ini ada notifikasi dari Telegram. Nah kalau misalkan notifikasi Telegram seperti ini ya yang di Grace Mobile, Dynamic Grace Mobile seperti ini. Tuh kemudian musik, musik seperti ini cuman sayangnya disini untuk di Redmi Note 11 dia animasi musiknya nggak jalan teman-teman. Ini nggak tahu kenapa mungkin ini bug ya untuk di Redmi Note 11 saya gitu. Ini dia nggak jalan tuh ya untuk musiknya sedangkan untuk di Poco X3 NFC dia jalan teman-teman. Kita coba ya ini keluarin dulu aja pesannya. Nah gini tuh ini jalan gerak seperti ini teman-teman ya. Nah gitu gerak tuh si apa ada audionya gitu kan teman-teman. Gerak kalau di Redmi Note 11 ini nggak keluar. Jadi di tiap device itu beda-beda ya untuk yang Dynamic Island Grace Mobile ini. Kemudian kalau di Poco X3 Pro ya ini menggunakan Dynamic Spot dia seperti ini aja teman-teman. Kalau kita klik membuka seperti ini. Kalau kita tutup, kalau kita klik lagi kebuka ke aplikasinya gitu ya. Kalau kita klik seperti ini, kalau kita tutup seperti ini. Kemudian kalau misalkan ada pesan nih kita coba lihat ya disini ya. Kalau misalkan ada pesan ya. Seperti apa notifikasinya nih. Kita coba ya dari HP yang lainnya kita buat notifikasi. Nah ini munculnya seperti ini ya untuk di Dynamic Spot. Keren tuh. Langsung pinggir ke pinggir. Kita klik muncul seperti ini ya. Kita klik lagi. Dia beberapa lama akan langsung hilang. Seperti itu ya. Jadi mirip seperti aslinya. Hilang. Nah sedangkan kalau yang Dynamic Island yang punya dari Grace Mobile. Dia akan tetap disini teman-teman. Tapi ada pengaturnya sih. Supaya bisa langsung hilang. Itu kan exit. Nah putar lagi musik seperti ini. Kalau kita exit musiknya. Menariknya. Yang di Dynamic Island Grace Mobile. Kita bisa seperti ini teman-teman. Nah kalau di Poco X3 Pro dia. Untuk di bagian musiknya tadi jalan. Tetapi dia nggak bisa masuk ke dalam pengaturan. Bagian seperti itu teman-teman ya. Untuk di Dynamic Island yang punya Grace Mobile ini. Dia nggak bisa. Tapi bedanya kalau misalkan yang di sini. Yang di Redmi Note 11. Ketika kita coba exit ya. Ini exit. Kita musik exit. Kemudian kita coba disini masuk ke dalam pengaturan. Dia masuk ke dalam pengaturan. Bisa seperti ini teman-teman. Ya. Nah. Kita klik. Pengaturan masuk. Tuh kan bisa. Kemudian kita coba. Screenshot juga bisa disini. Nah ya. Ataupun kita matikan layar. Bisa. Hidupin lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini bisa disini fungsinya. Di Poco X3 NFC dia nggak bisa. Nah seperti itu ya. Jadi ada beberapa kekurangan di device masing-masing ya teman-teman. Seperti itu. Nah selanjutnya disini kita coba bandingkan kalau misalkan kita coba landscape. Kalau kita landscape bagaimana nih. Apakah dia nanti akan ngikut. Akan ngikut layar menjadi di tengah-tengah. Atau bagaimana kita akan coba teman-teman disini ya. Kita coba masukin pesan dulu aja lagi. Biar ada notifikasi. Nah. Kalau misalkan ada notifikasi double seperti ini nih. Nanti kita akan coba ya. Bagaimana cara supaya tidak ada notifikasi double. Nah. Oke. Kita coba nyalain dulu musiknya ya. Nah kemudian disini kita coba pesan lagi. Nah disini untuk di Poco X3 Pro ataupun yang menggunakan Dynamic Island. Sayangnya dia untuk email ataupun untuk pesannya itu keluarnya itu agak telat teman-teman ya. Seperti itu. Jadi agak telat. Jadi munculnya malah di pinggir disini nih. Kita coba ya. Kirim lagi pesan. Oke. Nah ya muncul. Kalau misalkan kita gak klik. Dia ini akan tetap muncul. Tapi lama-lama akan hilang teman-teman. Seperti itu. Jadi pindah kesini untuk noticenya tuh. Kan hilang kan. Nah pindah kesini. Nah. Jadi kalau misalkan ingin lama munculnya. Ini ada pengaturannya untuk di Dynamic Spot ini teman-teman ya. Untuk pengaturan supaya si pesannya itu gak langsung hilang. Ada pengaturannya. Nanti kita bahas ya. Nah disini kita akan coba aja dulu. Bagaimana kalau misalkan kita coba landscape ya. Kita coba landscape tuh bagaimana. Nah nanti performanya ataupun mode-nya. Langsung aja kita coba masuk ke dalam Google Chrome ya. Kita coba masuk ke Chrome. Ini kita keluarin dulu. Keluarin dulu ya. Nah kita masuk ke dalam Chrome. Ini juga sama kita masuk ke dalam Chrome. Kita coba lihat. Nah. Teman-teman bisa lihat disini ya. Kalau misalkan di Poco X3 Pro yang menggunakan Dynamic Spot. Kita coba landscape. Seperti ini. Dia hilang. Jadi gak mengganggu teman-teman. Kalau kita balik lagi seperti ini. Dia balik lagi di atas. Kalau gini. Dia hilang. Ya. Nah kemudian. Untuk di Dynamic Island-nya punyanya Grace Mobile. Ini kalau misalkan kita landscape. Dia juga sama hilang. Ini menarik teman-teman disini. Ini hampir mirip seperti Dynamic Spot ya. Tetapi saya coba di Redmi Note 11. Dengan menggunakan MIUI Launcher. Dia malah ada di tengah-tengah teman-teman. Teman-teman. Nah ya. Jadi ada di tengah-tengah seperti ini. Oke. Ini gak tau kenapa. Padahal settingannya ini saya samain ya. Settingannya saya samain. Dengan si Poco X3 NFC ini. Untuk Dynamic Island yang punya Grace Mobile. Seperti ini ya. Nah ini kalau disini keluar. Nah ini jadi teman-teman pilih yang mana. Kalau seperti ini ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Balik lagi. Nah kemudian. Disini bang kalau misalkan ada notifikasi double. Seperti contoh tadi ya. Di Poco XC NFC itu bagaimana. Nah contoh nih lihat. Jadi ada double ya. Ada dua. Nah jadi ada dua seperti ini. Ini kita bisa lock ya teman-teman. Di pengaturan aplikasi bawaannya. Ini kan aplikasi Telegram. Kita coba keluarin dulu ya. Nah ini aplikasi Telegram disini. Sebetulnya saya juga sudah bahas teman-teman. Mungkin disini teman-teman yang masih belum paham. Langsung aja tap disini ya. Di aplikasinya. Kemudian ke info aplikasi. Nah kemudian disini teman-teman. Di notifikasi ya. Ini pilih. Nah ini notifikasinya. Jangan diaktifin semua seperti ini. Ini jangan diaktifin aja nih. Nah ini jangan diaktifin. Kalau misalkan mau pakai LED juga. Nggak masalah. Tinggal diaktifin. Getaran aktifin. Kemudian menggunakan suara juga diaktifin. Nah jadi nanti kalau misalkan ketiga ini nggak diaktifin. Itu nggak bahkan ada notifikasi double teman-teman. Contoh seperti ini ya. Kita coba buat lagi notifikasi. Nah sekarang sudah nggak ada double notification ya. Seperti itu. Karena tadi disini dimatikan. Kalau misalkan dipesan. Dipesan juga sama ya. Di SMS juga masuk ke info aplikasi. Ke notifikasi. Kemudian ininya jangan pakai. Seperti ini. Jadi nanti akan muncul notifikasinya di atas aja. Di dynamic islandnya. Nah seperti itu ya. Itu sama semua device sama ya. Yang penting kita atur notifikasinya secara manual. Nah untuk di Poco X3 Pro yang menggunakan dynamic island. Itu juga ada teman-teman ya. Ada fiturnya di bagian aplikasinya nih. Kita coba lihat ya. Nah kalau misalkan teman-teman sudah beli yang pro. Ini masuk ke dalam notification. Ini di paling bawah ada block system pop up. Cuma terkadang kalau misalkan kita menggunakan ini. Kita aktifkan yang ini. Itu seringkali muncul disini nih. Heningkan. Kemudian apa lagi ya. Heningkan. Kemudian mode hening. Notifikasi apa gitu lah pokoknya teman-teman. Disini tuh tulisannya seperti itu. Ada logo-logo seperti itu. Makanya disini saya nggak aktifin. Jadi diaktifinnya dari aplikasi itu sendiri teman-teman ya. Dari aplikasinya itu sendiri. Seperti itu ya. Nah seperti contoh tadi ya. Di bagian sini. Di bagian telegram. Telegram masuk ke bagian aplikasi info. Kemudian disini teman-teman di notifikasinya. Pilihnya seperti ini ya. Jangan pakai yang lain. Pakai led juga ini lebih bagus ya. Biar kelihatan ada notifikasi kalau ada led. Nah yang tiga ini aja teman-teman. Yang di non-aktifinnya. Seperti itu ya. Nah jadi itu aja mungkin teman-teman ya disini. Untuk rekomendasi Dynamic Island terbaik. Kalau menurut saya ya. Jadi cuma dua ini aja sih. Kalau menurut saya yang paling bagus. Dan hampir mirip teman-teman. Seperti itu. Nah barangkali teman-teman di video saya sebelumnya. Terkait review Dynamic Island yang punya Grace Mobile. Ataupun di Dynamic Spot. Ada yang kurang. Pembahasannya seperti contoh. Kayak mengatasi notifikasi double dan lain sebagainya. Saya bahas disini ya. Teman-teman bisa simak dari awal sampai akhir. Dan kemudian teman-teman disini. Ada satu lagi yang sebelumnya. Di Dynamic Island punya Grace Mobile tuh. Ada satu fitur ya. Kalau misalkan kita masuk ke dalam aplikasinya. Kita contoh sini ya. Kita masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian disini teman-teman ada yang namanya gestur. Nah gestur ini untuk menaikkan volume. Tapi dengan cara menggeser di bagian sininya ya. Contoh nih. Kita coba lihat. Nah ya. Tuh. Ada kan. Naik kan. Kita geser-geser seperti ini naik volume-nya. Kita coba geser lagi ke pinggir. Ini tidak ada. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini untuk mode gesturnya. Kemudian untuk di display. Nah di display. Kalau misalkan teman-teman disini diaktifkan. A low move. Nah ini kita bisa geser-geser ya. Untuk di bagian Dynamic Islandnya ini kita bisa geser-geser. Contoh nih ya. Kita coba aktifin. Nah kita bisa geser-geser. Mau disimpan di mana nih. Seperti itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita nggak aktifin. Ya ininya dia akan tetap stay di sini. Seperti itu ya. Ini fitur yang sebelumnya belum saya jelaskan. Nah jadi teman-teman bisa diatur aja. Sesuai keinginan ya. Maunya seperti apa. Gitu ya. Untuk di Dynamic Island yang punya Grace Mobile ini. Gitu ya. Ini fitur-fitur yang mungkin sebelumnya nggak saya bahas ya. Oke. Jadi seperti itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Terkait dua rekomendasi aplikasi Dynamic Island. Atau merubah notifikasi menjadi seperti iPhone 14 Pro. Oke. Itu aja mungkin di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Atau di tutorial-tutorial lain selanjutnya teman-teman. Oke.